Ya kita lanjut ya, ada sahabat Nabi kita Muhammad SAW namanya Abu Darda Ngamalin ilmu itu gak gampang, udah kita ulang-ulang masih sukai lupa Nah beliau ini tinggal terakhir, tinggal beliau dimana saat itu beliau lagi tinggal Maksud saya ini hadisnya beliau sedang berada di Damascus, sedang berada dimana? Damascus, Damascus itu ada dimana? Di Syam, Syam, dulu Syam, negerinya namanya negeri Syam, negeri Syam itu sekarang dipecah empat negara Dipecah empat negara, Suria, Palestina, Jordania, sebagian dari, gak semuanya, sebagian dari Libanon Tuh negeri Syam, dijajah sama Romawi Bertahun-tahun dijajah Romawi Dibebaskan penjajahan itu oleh kaum muslimin Dan berhasil Romawi dipukul mundur, keluar dari negeri Syam Dan akhirnya gubernurnya muslim semua Di zaman kepemimpinan Yang saat itu menjadi panglima perangnya adalah siapa? Siapa? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Sebelumnya Khalid Ibnul Walid Sebelumnya Khalid Ibnul Walid Kemudian diganti dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Tapi Khalid tetap berjuang Kata Khalid, aku memperjuangkan agama ini Bukan untuk jabatan panglima Tapi apa? Tapi untuk membela kebenaran Dimanapun posisiku, aku tetap berjuang Inilah dahulu pahlawan-pahlawan di Indonesia seperti ini Tidak mementingkan jabatan Yang penting berjuang untuk negaranya Berjuang untuk agamanya InsyaAllah mudah-mudahan Kita semua diberikan jiwa keikhlasan oleh Allah SWT Akhir zaman Lebih semangat mana? Orang ngejar jabatan Apa? Ngejar amal Tidak usah dijawab InsyaAllah mudah-mudahan kita jawab buat diri kita saja Tanyakan sama dirimu masing-masing Fikri, tanyakan dirimu sendiri Hei semua yang hadir, tanyakan dirimu sendiri Yang kamu kejar nama di hadapan orang Jabatan Apa yang kamu kejar amalan menuju keriduan Allah Sudah itu saja Kalau yang kita kejar amalan menuju keriduan Allah Tidak peduli itu Mau ada jabatannya, tidak ada jabatannya Tidak ada urusan Yang penting Anda beramal Ini yang Anda bisa, Anda jalanin Tapi coba kalau yang dikejar jabatannya Sudah tidak ngejabat lagi, kabur dia Tidak mau urusan Terserah Tidak mau berbuat lagi Ampunin dosa-dosa kami ya Allah Rahmati kami ya Allah Amin ya Rabbal Alamin Ini jadi ceritanya Abu Jarda Radiyallahu anhu Astagfirullah Lupa lagi Di Damascus Damascus itu ibu kota negeri Syam Negeri Syam ini ibu kotanya di mana? Damascus Datang seorang laki-laki Datang seorang laki-laki Aku datang kepadamu Dan aku berasal dari kota Al-Madina Al-Madina itu artinya kota Tapi ada Al-Madina disini Maksudnya ada Madinah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Ini orang yang datang Berasal dari mana? Dari Madinah Rasul Dari Madinah Rasulullah Dari Madinah Madinah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Datang dari Madinah Kudu Damascus Jauh gak tuh? Jauh gak? Jaman dulu jauh nih Belum ada pesawat Pesawat Belum mah aja Jalan kaki Ada yang naik Onte Oh ontak Oh ontek lagi Ada yang naik kuda Naik kuda Masya Allah Nyampe dia Apa tujuanmu? Kata siapa ya? Kata Abu Darda Apa tujuanmu? Dijawab Radiyallahu anhu Katanya Si orang ini Ana ingin mendapatkan Darimu Hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kita sekarang Brosing Saat Hadis ini mana? Hadis ini Mereka dulu Perlu jalan berhari-hari Bahkan kalau sekarang itu Jalannya keluar negeri namanya Hanya untuk mendapatkan Hadis Satu hadis Dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Inilah yang membedakan Beliau-beliau Dengan kita Kita dengan mudahnya Melihat seratus hadis Satu pun gak kita amalin Kadang-kadang Satu pun kita gak pegang Kadang-kadang Tapi beliau-beliau Zaman dahulu Susah payah Nyari Hari-hari Berbulan-bulan Dapatnya satu Hadis Dari sahabat langsung Yang pernah mengalami hidup Langsung dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Begitu dia pegang Dia jadikan prinsip hidupnya Dia amalin hari-hari Makanya Perlu hadir majlis Ini bedanya Yang hadir Sama yang nonton doang Yang nonton lebih baik Dibanding yang nonton Acara gak benar Tapi maksud saya Bukan artinya Dilarang menonton Enggak Tetap menonton Di waktu yang lain Tapi kalau ada majlis Datang Datang Duduk disini Ini dengerin hadisnya Kata Abu Darda Radiyallahu anhu Antum jangan capek Gak apa-apa Radiyallahu anhu Antum dapat hidup Allah juga Nanti Insya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Beliau bilang Fama jah'a Bika tijarah Kolela Enggak Ini datang kesini Jauh-jauh dari Madinah Ke Damascus Apa Enggak ada tujuan Pengen bisnis gitu Maksudnya Namanya kan orang Kalau dari negeri Madinah Dari Mekah Jauh-jauh ke negeri Sam kan Biasanya mau apa Tijarah Tijarah tau gak Tijarah Dagang Makanya Pedagang itu Bahasa Arabnya apa ya Tajir Tajir itu bukan Bukan orang berduit Ini orang kita Suka ngomong Tajir nih dia nih Tajir nih Tajir apaan Orang berduit Enak aja Tajir pedagang artinya Wah benar-benar Tapi emang rata-rata Pedagang mungkin berduit Jadi disebut Tajir Tergantung Dagang apa dulu dia Kan gitu Gani Nah itu orang berduit Kalau Tajir Pedagang artinya Alhamdulillah Menantu saya ini Tajir Dia bilang kaya Maksudnya Ya bukan begitu Tajir berarti apa ya Pedagang Pengusaha Itu tujuan bisnis Sama gak ke Nah Kata si orang laki-laki Tidak Ya Imam Abu Dardak Tidak Atau Inti Ada tujuan lain Enggak Gak ada tujuan lain Ana datang kesini Jauh-jauh Dari kota Al-Madinah Sengaja Dengar Antum ada di Damascus Ana mau ketemu Antum Ana mau dapat Satu hadis Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah Nyari Nasihatnya Rasulullah Nyari Nasihatnya Rasulullah Nyari Sabdanya Rasulullah Nyari Petunjuk Dari Rasulullah Allahumma Salli Wa Sallim Wabarik Alaihi Wa Ala Makanya posisikan kita Seperti orang laki-laki ini Sekarang di masjid Antum datang Dari pulang kantor Makanya jangan suka Adekatnya sekalian Orang kadang-kadang Nuntut ilmu Suka bahasanya sekalian Jadi gak bener-bener Dia duduknya Sekalian Nunggu isyak Sekalian Kalimat sekalian Dicoret Dicoret Dari kantornya kemari Sekalian Nunggu Kalimat sekalian Ngerti gak pak? Saya lagi ngomong Paham gak? Kalimat sekalian Itu dicoret Kalau ada kalimat sekalian Jadi Nuntut ilmu gini nih Ya dengar-dengar Gak tau deh Habis sambil tidur Habis sambil gini Ya namanya sekalian Sekalian Numpang lewat Jangan sekalian Nuntut ilmu Saya duduk Mau dapetin ilmu Saya duduk Mau dengar ayat-ayat Allah Saya duduk Mau dengar hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saya duduk Mau lebih bener lagi Saya duduk Mau jadi orang bertakwa Kepada Allah Saya duduk Mau dapet berkah Begitu Beda itu Itu beda duduknya Ini kayak antum begini Ini orang baik semua Kelihatan 2 juz sehari Kayaknya nih Masya Allah Ini imam kita Sehari 5 juz Masya Allah Allah kasih panjang umur Sehat walafiat Maka dia kalau lagi doa Anak aminnya serius Masya Allah Ngobrol nih insya Allah 5 juz Kur'an Satu huruf Sepuluh kebaikan Kur'an itu Satu huruf Sepuluh kebaikan 5 juz berapa huruf Coba dihitung Sekali-sekali Intinya ngitung Berapa huruf 5 juz itu Berapa Berapa kebaikan Dia dapat Doa Wahna amin Ahlul Quran Ahlullah Masya Allah Alhamdulillah Kita solat ini Di itihad ini Luar biasa Imamnya banyak Yang hafal Quran Alhamdulillah Alhamdulillah Dengerin hadisnya Katanya siapa Tadi Katanya si Rajul Enggak Anda enggak ada tujuan bisnis Enggak ada tujuan apa-apa Ingin mendengarkan hadis Dari Nabi Muhammad S.A.W. Abu Dardak Berkata Fainni Semi'tu Rasulullah S.A.W. Berlinang air matanya Itu sahabat Karena sahabat itu Ketemu Rasulullah Kesan Dari Rasulullah itu Sangat teramat tinggi Jika engkau pernah Berjumpa dengan Orang terbaik Yang paling baik Yang paling Menyejukkan hati Yang paling Akhlak Yang paling Menghormatimu Enggak ada Papanya orang itu Dengan Nabi kita Muhammad S.A.W. Sahabat dengan Nabi Nangis Nangis Salawat Enggak pakai disuruh Salawatnya Nah kayak kita Masih suka diingetin Hatta saya termasuk Suka diingetin Masih Saya suka ngingetin Saya sendiri suka lupa Kadang-kadang Semoga Allah ampunin Dosa-dosa kita Allah rahmatin kita Manusia mesti saling ingetin Ya enggak Antum kalau lagi ngomong Menyebut Maksud saya menyebut Nama Nabi Muhammad S.A.W. Saya enggak salawat Ingetin juga saya Tapi saya juga manusia biasa ini Sahabat nangis Karena begitu Dia ngeluarin hadis Ada dhuk Ada rasa Dia Kebayang tuh filmnya tuh Waktu Waktu keluar hadis itu Dari Suara yang terindah Di alam muka bumi ini Keluar hadis itu Dari orang yang paling ikhlas Dari manusia paling berakhlak Dari Seseorang yang paling bercahaya Makhluk terindah Ciptaan Allah Nabi kita Muhammad Allahumma salli wa sallim Wabarik alaihi wa ala alih Ya Allah Karuniakan kami semua Berjumpa Rasulullah Allahumma salli wa sallim Wabarik alaihi wa ala alih Ya Allah Indah 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 Kalau mau jadi orang taat Mau jadi orang yang semangat Ibadah salah satunya Dekatkan dirimu kepada Allah Dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Allahumma salli wa sallim Wabarik alaihi wa ala alih Adalah dengan cara Banyak mempelajari Kisahnya Nabi kita Muhammad Allahumma salli wa sallim Wabarik alaihi wa ala ala alih Jadi Hadis biar satu Kita dengar di majlis ini Tapi Zognya dapat Jangan sampai Dua, tiga, empat, lima Hadis kita sampaikan Atoh gak nyambung Ke hati kita Satu Tapi nyambung Dapat Emang kita gak pernah ketemu Rasulullah Tapi Rasanya itu Wibawanya hadis Mesti kita dapat Antum tahu Imam Bukhari Cara mendapatkan hadis Gak berani Ngambil hadis dari seseorang Kecuali dia Dengan wudhu Dengan baju yang bersih Bahkan terkadang Baju yang baru Gak main-main Ontak yang dipakainya Tidak boleh Ontak yang kotor Bahwa hadis nih Sampai begitu Kita kadang-kadang Di rumah Ajib Wallah Nyetel Baju kaos Dibuka Nyetel video Dengerin Ustadz Wallah ini Kebuka sini Apa Gak megang wudhu Dengerin Ustadz Begini Ambil tidur Tiduran Kurang ta'zim kita Sama ilmu Orang dulu Bedanya begitu Ilmu mereka Bermanfaat Karena ta'zim Ta'zim Dengan ilmu ta'zim Al-Imam Abdullah ibn Mas'ud Radiallahu'an Sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Bagian megangin Tongkatnya Nabi Sampai beliau Menyatakan Tidak ada Satupun Ayat yang turun Setelah aku Islam Melainkan aku tahu Turunnya dimana Sebabnya apa Karena selalu Mendampingi Rasulullah Tak pernah Sekalipun Abdullah ibn Mas'ud Dalam keadaan kotor Dan tidak wangi Itu tidak pernah Selalu wangi Selalu bersih Ditanya Imam Abdullah ibn Mas'ud Kau bisa istiqomah Dengan wangi-wangian Dan kebersihan Karena aku Bersama Rasulullah Aku menerima ilmu Dari Rasulullah Allah Muzallahu'alaihi wasallam Wabarakatuh Ini kita Perlu rumpah Ta'zim kita Kalau mau dengerin Di rumah Katakanlah Dari Youtube Kek Apa Kiai atau Ustad Kita yang rapih Niat menuntut ilmu Dapat hasilnya Beda Kalau sekedar gini Gini Yes Lagi nonton Telepon masuk Ya Oh iya Dimatiin tuh yang tadi Lupa yang tadi Mau ngaji Niat ngaji Itu diajaran Mengguru saya begitu ya Terserah yang lain ya Bukan berarti haram Dengerin cara begitu Maksud saya Saya diajaran Mengguru saya Ta'zim Jadi kita kalau Nonton guru kita Lewat Youtube Tak wuduk dulu Wuduk dulu Pakaian yang rapi Baru kita Niat ngaji Nonton gitu Ah itu Dapat Nah ini Itu mungkin Pembahasannya Adab Nonton Da'wah Di Medsos Wah gitu Jalan yang bahas tuh Sampai dimana Hadisnya nih Dengarin Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Man Salaka Tariqan Yaltamisu Fihi Ilman Sahhal Allahu Lahu Tariqan Ilal Jannah Siapa Orang Berjalan Tujuannya Pengen Dapat Ilmu Ini dia lagi Bicara sama Ini orang ini Dia teringat Sama hadis Rasulullah Yang ini Karena perilakunya Dia jauh-jauh Dari Madinah Bukan tujuan Bisnis Pengen Rencana Emang Mau nyari Abu Darda Radiyallahu An Mau dapat Ilmu Saya jadi Ingat nih Sabda Rasulullah Sallallahu Sallam Yang jalan Pengen Dapat Ilmu Tahu Fadilahnya Apa Apa Kata Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Allah Memudahkan Untuknya Jalan Menuju Surga Allah Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Antum Tau kan Sekarang kan Saya dan Kalian Mau masuk Surga Salah Satu Amalannya Jamin Ini Hadis Sahih Ketahuilah Kata Nabi Sallallahu Sallam Dimanapun Kamu Berjalan Kemanapun Kamu Berangkat Kemanapun Kamu Pergi Niat Mau Dapat Ilmu Yang Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Dan Rasul Nabi Kita Muhammad Allahumma Salli Wa Sallim Wa Barik Alaihi Wa Ala Lanjut Lanjut Hadis Innal Malaikata Latadau Ajnihataha Ridhan Litalibil Ilim Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya Para Malaikat Malaikat Allah Alaih Makhluk Yang Suci Tidak Pernah Bermaksiat Kepada Allah Dari Awal Penciptaannya Selalu Mengabdi Kepada Allah Dan Setiap Doanya Dikabul Oleh Allah Sesungguhnya Para Malaikat Malaikat Yang Suci Membentangkan Sayapnya Menjadi Payung Bagi Para Penuntut Ilmu Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Bagaimana Allah Memuliakan Para Penuntut Ilmu Ini Allah Muliakan Orang Yang Mempelajari Al-Quran Allah Muliakan Orang Yang Mempelajari Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Muliakan Orang Yang Tahu Tata Cara Ibadah Yang Benar Sampai Dimudahkan Jalan Menuju Surga Allah Perintahkan Para Malaikatnya Bentangkan Sayapmu Kepada Mereka Jadilah Payung Bagi Mereka Adem Memang Tidak Tidak Keklihatan Sayapnya Tapi Kondisi Antum Adem Tidak Kepanasan Payung Itu Bikin Kita Tidak Kepanasan Adem Sallu Ala Nabi Muhammad Allah Mas Salli Wasallim Wabarik Alih Wala Alih Lanjut Wa Inna Wa Inna Talib Al-Ilim Yastagfir Lahu Yastagfir Lahu Man Fissam I Wal Ard Hatta Al-Hitan Filma Dan Sesungguhnya Para penuntut Ilmu Itu Para penuntut Ilmu Itu Mereka Mendapatkan Istighfar Para penuntut Ilmu Itu Dia Di Istighfari Sesungguhnya Penuntut Ilmu Di Istighfari Oleh Siapa Semua Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Istighfar Memohonkan Ampunan Allah Buat Yang Lagi Nuntut Ilmu Sampai Sampai Kata Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Yang Di Air Pun Yang Di Air Pun Baik Itu Di Air Sungai Baik Itu Di Air Laut Seluruh Ikannya Juga Istighfar Kepada Para Penuntut Ilmu Takbir Allah Akbar Luar biasa Masih mau males Lagi kita Masih mau jarang-jarang Lagi hadir Majlis Ilm Istighfari Nanti Yang Istighfari Nanti Semua Yang Di Langit Yang Di Bumi Sampai Ikan Ikan Ada Berapa Ikan Di Air Tawar Aja Gak Ketung Apalagi Air Raut Lanjut Dan Sesungguhnya Kemuliaan Orang Berilmu Dibandingkan Orang Yang Ahli Ibadah Tapi Tidak Berilmu Kedudukan Orang Berilmu Ahli Ibadah Juga Kedudukan Orang Berilmu Dibandingkan Dengan Ahli Ibadah Saja Tapi Tidak Berilmu Seperti Kedudukan Bulan Dengan Seluruh Bintang Bintang Dikai Bulan Sallu'ala Nabi Muhammad Allah Masalli Wasallim Wabarik Alayhi Waala Alayhi Kemudian Dilanjutkan Innal ulamak Hum Warathatul Anbiya Sesungguhnya Para Ulama Mereka Itu Adalah Pewaris Pewaris Atau Yang Membagikan Warisan Nabi Muhammad Dan Para Nabi Alaihimussalatu Assalam Artinya Apa Dikasih Tahu Rasulullah Mau Dapat Warisan Para Nabi Antum Semua Eh Mau Dapat Warisan Rasulullah Belajar Dengan Ulama Cintai Ulama Sayangi Ulama InsyaAllah Allah Jaga Ulama Kita Semua Allah Jaga Ulama Kita Semua Dari Segara Fitnah Dari Segara Keburukan Dari Segara Kesaliman Ya Rab Jaga Ulama Kami Ya Rab Berikan Panjang Umur Sehat Untuk Ulama Kami Ya Rab Amin Ya Rabbal Alamin Sallu Ala Nabi Muhammad Allahumma Salli Wasallim Mubarik Lanjutan Hadis Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Innal Anbiya Lam Yuwarrithu Dinaran Wala Dirhama Innama Warrathu Al Ilma Faman Akhathahu Akhath Bi Hadzin Wafir Sesungguhnya Para Nabi Dari Mulai Nabi Adam Sampai Dengan Nabi Kita Muhammad Alaihimus Salah Wasallam Waala Nabiyyina Afdal Salah Wasallam Tidaklah Mereka Mewarithkan Dinar Ataupun Dirham Tidaklah Mereka Mewarithkan Fulus Tidaklah Mereka Mewarithkan Emas Permata Perak Dan lain Sebagainya Hanya Saja Mereka Semua Mewarithkan Ilmu 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 Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Rasulnya Allah Wasallam Mubarik Ali Waala Ali